Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan saya boleh bertanya. Nama saya Sirus, jadi saya pengerja, wakil gembala di cabang gereja ini. Terima kasih. Menyimak dan perhatikan tadi kita berbicara mengenai sistem. Sistem, kalau dalam konsep teknologi itu, jadi ada masukan, ada keluaran. Sebelum keluaran, itu dalam sistem itu kan ada proses ya namanya, jadi ada proses, dalam proses ini kan ada tahapan dan ada waktu. Jadi maksud saya begini, berbicara tentang sistem kerajaan Allah. Saya menangkap kita berada dalam sistem kerajaan Allah. Kita punya tubuh, tapi jiwa juga kita ada. Nah, sekarang ini kita menghadapi sistem kerajaan dunia. Kerajaan dunia, jadi ada sistem kerajaan Allah, tapi juga ada sistem kerajaan dunia. Nah, masalahnya begini, banyak orang mungkin tidak menyadari, sepertinya dia ada dalam satu komunitas. Tapi sesungguhnya dia sedang keluar dari sistem kerajaan Allah ini, dan tanpa disadari dia sedang, ya karena sudah berada dalam sistem kerajaan dunia, akhirnya menghasilkan suatu keluaran gitu ya, yang tentunya sudah melalui proses, yaitu ada tahapan, enggak terasa gitu ya, waktu gitu. Sampai akhirnya dia menghasilkan suatu keluaran, nah ini keluaran yang ini, jadi tidak mengikuti lagi sistem kerajaan Allah. Nah, pertanyaan saya begini, ini sekaligus jadi masalahnya, bagaimana supaya orang ini tidak keluar dari sistem kerajaan Allah, begitu. Jadi, bagaimana supaya dia bisa tetap bertahan di dalam sistem kerajaan Allah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sirus. Terima kasih. Pertanyaan Bapak baik sekali, karena saya yakin mewakili kebanyakan dari kita, di mana kita merasa habis bagaimana lagi, itu adalah tanda bahwa kita menyerah. Karena memang kamu berasal dari Allah, tetapi dunia ini dikuasai si jahat. Jadi sistem ini memproduksi kejahatan. Bagaimana, enggak akan dikasih tahu nanti kamu jadi jahat, enggak. Time will tell, waktu akan menjawab. Kalau bahannya bagus, diproses dengan bagus, hasilnya akan bagus. Bahannya bagus, bahannya adalah gambar Allah. Di prosesnya tidak bagus. Bapak bilang keluarnya enggak bagus. Karena memang sistem ini tergantung kepada siapa? Pengendali sistem. Dia maunya kayak apa orang yang komunitas yang ada dalam sistem itu. Sangat tergantung. Sehingga dia membuat program-program, kurikulum-kurikulum yang membentuk karakter atau moral. Moral yang terjadi, dibentuk oleh sistem. Kenapa? Ikan busuk dari kepala. Jadi kepala itu menularkan value. Makanya orang yang ada dalam sistem, di suatu perusahaan misalnya, atau suatu organisasi, dia akan mengikuti value daripada kepala. Kenapa? Supaya dia tetap aman di perusahaan itu, dia aman di organisasi itu, dia aman di lembaga itu, maka dia harus secara insting, dia harus mengikuti value-value, walaupun melanggar perintah Tuhan. Gitu, Pak. Jadi memang hidup ini adalah, tadi saya dengar, pilihan. Mau ikut Tuhan, mau ikut dunia. Kamu berada di dunia ini, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Kita hidup dari sistem surgawi. Buktinya apa? Nafas kita berasal dari sistem surgawi. Amin. Dunia tidak bisa memberikan nafas kita. Dia membawa kita kepada kematian. Kematian yang kekal selama-lamanya. Makanya saya sekarang menyatakan kepada dunia, saya memilih, mengikuti sistem surgawi. Karena saya hadir di dunia ini, datang dari sistem surgawi. Bapak, ibu saya menikah, belum tentu melahirkan saya, kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi hidup itu bukan hitungan kuantitatif, bukan hitungan matematika linier, satu tambah satu, pasti dua. Satu tambah satu, satu. Rahasia perkawinan, satu tambah satu. Tetapi ketuanya, kepalanya adalah, satu juga, Kristus. Tidak boleh macam-macam. Makanya suami harus punya istri, cuma satu. Kecuali istrinya tidak tahu. Tidak gitu. Sistem dunia yang Bapak bilang, boleh kalau istri tidak tahu. Istri-istri dunia apa? Karena diajarin, yang penting tidak kelihatan. Tapi Tuhan melihat. Kenapa orang korupsi? Mereka salah. Tidak. Mereka terbentuk seperti itu. Sehingga mereka, lihat mereka ketawa-ketawa kok. Sampai orang bilang, di TV saja ketawa-ketawa. Kenapa? Bakal keluar lagi. Simpenannya belum ketahuan. Coba kalau simpenannya yang disimpen ketahuan, meningis juga dia. Jadi hidup ini urusannya apa? Makanya apa? Kenapa pembuktian-pembuktian dalam penyidikan itu? Harus ada bukti formalnya. Orang seringkuh kalau belum ketahuan CCTV. Wah, ngelesnya minta ampun. Tapi coba dibuka itu, apa namanya, CCTV di hotel. Mati lo. Coba lihat itu, perjalanan dari Jakarta-surabaya. Kalau ada CCTV-nya, plat nomor mobil yang ketahuan. Sama siapa lo? Sistem buat begitu, Pak. Kita diajar menjadi manusia munafik yang berdosa. Supaya kita digiring untuk menjadi berdosa. Pegawai negeri sekarang dibikin berdosa semua. Sampai di sini yang pegawai negeri? Ada enggak? Masa enggak ada? Ada, Pak. Sama, saya pegawai negeri juga. Kita pegawai negeri diajar untuk berdosa. Tanpa sadar lewat sistem bahwa tidak ada namanya rejeki. Yang disebut dengan pasal gratifikasi. Enggak ada rejeki dari Tuhan. Semua harus bisa dihitung secara matematika. Ya itu gajimu, itu rejeki. Bukan itu upah kerja. Jangan salah. Mereka membangun dengan narasi akademis untuk menyesatkan pemahaman kita. Narasi akademis yang dipakai untuk membuat jurnal dan sebagainya untuk mengarahkan kita untuk menjadi sesat. Semua pakai footnote kok. Bukan pendapatmu. Jangan bangga. Kita cuma bangga karena dikasih oh saya sarjana, saya dokter, saya master. Alah. Kalau masih takut sama kematian, enggak ada gunanya itu. Karena kita cuma dibangun percaya diri tapi tidak percaya Tuhan. Kalau kita berhadapan dengan seribu musuh, kita kabur karena kita menghitung diri kita secara kuantitatif. Saya satu ada seribu, kaburlah. Kita tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Hadapi kuliat, kabur. Enggak seperti itu. Kalau perlu kita cuma menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan sendiri yang berperang buat kita. Praktikan itu jangan cuma dalam teori. Kebanyakan kita selama ini hanya berteori. Makanya dibilang apa? Ngomong talk. NATO. No action. Talk only. Kita hanya jadi penjual obat dari apa yang kita pernah dengar di bangku sekolah. Supaya apa? Supaya mendapatkan kehidupan perut kita. Hiduplah untuk melayani. Bukan melayani untuk hidup. Karena Tuhan memberi kita dengan cuma-cuma. Dan kita harus memberikan dengan cuma-cuma juga. Jangan pernah dimonetize berkat dari Tuhan. Kita adalah saluran berkat. Terima bukan disuruh tabung. Kasih. Kita tidak akan pernah kekurangan. Percaya. Firman Tuhan berkata manusia bukan hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi sistem seperti itu Pak. Memang diciptakan. Ada protokolnya Pak. Nanti saya bukakan. Ada 24 protokol. Bapak baca. Yang disebut dengan protokol Sior. Di situ semua dijelaskan bagaimana mereka menciptakan sistem dan membentuk manusia untuk menjadi apa? Budak. Untuk dianiaya. Makanya Soekarno pernah mengatakan Bapak. Perjuangan kami lebih mudah. Karena musuhnya jelas. Penjajah. Tapi perjuangan kalian generasi muda lebih sulit. Karena melawan. Melawan. Rambutnya sama. Mukanya sama. Yang ada di dalam. Tadi yang Bapak ngomong. Yang ada di dalam. Semua sudah tahu itu. Saya ada di dalam sistem. Makanya saya sadar. Saya takut. Saya bakal masuk neraka. Kalau saya tidak buru-buru menyelesaikan mencuci dosa saya. Kalau ada manen laundering ada sin laundering. Ini adalah kesempatan kita untuk mencuci dosa kita. Sudah terlalu lama kita berdosa. Yesus sudah membebaskan kita dari dosa. Tapi kita tidak mensyukurinya. Karena kita tidak sadar. Saya anak kecil yang lahir ke dunia yang bagikan gelas kosong. Tergantung siapa yang mengisi kita. Saya diisi putih ya air putih. Saya diisi merah ya jadi teh. Saya diisi kopi jadi hitam. Jadi hidup kita ini apa yang Bapak sampaikan dengan ini ada proses itu ilmu yang kita terima di sekolah Pak. Coba bisa tidak kita membuat ilmu-ilmu baru yang benar yang terima dijenuin dari Tuhan. Jangan apa yang disodorkan oleh guru-guru itu. Karena apa yang diajarkan kepada kita dia juga tidak bisa membuktikan kebenaran daripada apa yang diajar kepada kita. Demi apa? Demi angka, demi gaji. Saya paham rahasianya. Semua kita takut demi apa? Takut bulan depan tidak terima gaji. Padahal akhirnya apa? Kita menunggu-nunggu itu sebentar dipensiunkan juga. Capek sekali sekolah. Ujung-ujungnya dipensiunkan juga. Mari kita hidup. Dari sejak lahir sampai kita dipanggil lagi. Kita berharga di mata Tuhan. Tidak seperti dunia ini yang membuat kita setelah pensiun kita kayak sampah. Makanya banyak orang post power syndrome. Karena rohnya langsung cihut. Karena imannya ada di dalam hartanya. Tahtanya. Jabatannya. Dan wanita-wanitanya. Benar gak? Dan rata-rata yang punya uang banyak itu punya wanita banyak. Saya berani bilang gini karena saya belum punya istri. Tapi saya pastikan saya tidak akan punya wanita-wanita lain. Ketika saya karena saya takut teman-teman. Harus kita katakan deklarasikan kepada diri kita. Kita doakan diri kita sendiri. Ambil keputusan itu. Karena hari ini kita ketemu. Nanti siang kita gak tahu kita masih ketemu apa tidak. Saya pulang dari sini belum tentu saya sampai ke Jakarta. Jangan main-main. Jangan kita pikir oh besok mau beli rumah ini ada tanah di Dago di Dago Elos lagi murah nih. Jangan. kita tidak butuh apa-apa kita cuma butuh satu kali dua. Sekarang tempat mati jadi bisnis. San Diego Hill. Kayaknya kalau sudah di San Diego Hill itu masuk ke Bukit Allah. Tapi enggak loh saya kesana juga tuh. Saya gak ketemu. Saya punya saudara ada di sana diam juga. Dan dia menangis karena dia menyesal. Sebelum dia dipanggil dia tidak bertopat. Dan banyak diantara kita jangan sampai menyesal. Termasuk saya. Selamatkan keluarga kita masing-masing. Baru kita bergerak keluar. Jangan keluar dulu. Selamatkan dulu. Karena apa? Kekuatan kita ada di keluarga kita. Ketika keluarga kita solid maka hantu pun kita lawan. Oh ya. Kenapa hantu dengan Tuhan? Kata-katanya cuma ini. Ada maksudnya. Begitu melenceng sedikit jadi hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Tanya sama yang nulis dulu. Kenapa dia bilang Tuhan? Kenapa bahasa Inggrisnya Tuhan itu God? Kenapa bukan Yahweh? Kenapa bukan Elohim? Karena yang buat bahasa Inggris Tuhannya bukan itu. Godnya dia apa? Gold, oil, dan diamond. Sadar tidak? Busy. Bisnis busy. Being using satan joke. Kita selalu dikuasai oleh cook dari iblis. Apa namanya? Cengkeraman iblis, sorry. Kita dibikin sibuk untuk tidak cari Tuhan. Untuk sibuk ursi dunia. Bangun pagi sampai malam. Lebih banyak mana? Baca firman Tuhan? Memuliakan Tuhan atau memuliakan perut? Atau memuliakan mata? Makan itu di Ibu Imas itu cuma berapa? Saya makan di sana tapi murah. Seratus ribu itu bisa makan satu hari. Kenyang. Enggak, enggak sampai. Saya kan makan sekali sehari. Cukup berapa ya? Tiga puluh ribu kayaknya sudah kenyang. Satu hari, sore aja. Ternyata murah. Kita yang bikin mahal. Mau kacamata lah, inilah. Ibu Ibu sudah lambutnya ini di jet lah. Biar apa? Biar orang bayangkan kita masih muda kan? Kita pikir-pikir kita nyanda kita suatu wah. Kadang-kadang kita suka tipu diri sendiri. Jadi dunia ini sistem itu begitu Pak. Dia menciptakan karakter. Karakter itu diciptakan dari kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan menghasilkan karakter atau kebiasaan. Kebiasaan akan menghasilkan budaya. Begitu selanjutnya. Jadi kalau kita sering nyolong jadilah koruptor. Pasti dulunya tukang nyolong. Apa lagi? Cukup Pak ya? Ada lagi Pak? Cukup ya? Oh silahkan. Ada lagi? Silahkan kalau ada yang lagi. Mumpung saya disini sebelum saya ditangkap. Ya sebelum saya ditangkap. Mau nanya Pak? Karena banyak yang mau tangkap saya. Tapi saya gak tahu dari Tuhan Yesus. Paulus itu ditahan. Di penjara. Penjara terbuka. Bingung orang kan dia gak keluar. Tenang aja tenang. Saya mau tanya itu Pak tentang tadi Pak ya tentang Bapak kan berani Pak ya untuk menyatakan kebenaran. Ya mungkin kalau Bapak kalau saya kan sipil Bapak kan bintangnya banyak Pak ya. Bapak tanya Pak yang bintang 4 aja penakut Pak. Karena bintang kita kita ini adalah bintang-bintangnya Kristus. Ten firmannya udah tahu Pak. Tidak tahukah kamu bahwa Allah bukan memberikan roh ketakutan tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman. Saya bukan berani kesosokan gak Pak? Karena ada kuasa roh yang melindungi dan memagari saya. Kekuatan apa lagi? Kasih. Kasihnya sempurna. Kalau kasih sempurna Pak gak bakal kita gak bakal kita takut Pak. Karena kasih kita kepada Tuhan. Saya tidak mengasihi diri saya lagi. Saya mengasihi dia supaya nama dia bermulakan. Terus apa lagi? Ketertiban. Tertiban apa Pak? Sepenuh hati Pak. Kalau orang dapat roh keberanian dari Tuhan yang memberikan kekuatan maka dia sepenuh hati Pak. Tidak setengah-setengah lagi. Karena Tuhan mau iman kita makanya dia adalah hal yang penyemburu. Jangan gadekan iman kita untuk apa? Untuk gaji 5 juta gaji 10 juta apapun juga itu. Dia tidak mau iman kita setengah 50 persen dia gak mau. Dia tidak mau 75 persen. Dia tidak mau 99 persen. Dia mau apa? 100 persen. Segenap jiwa raga. Mulai praktekan itu. Terus? Iya Pak. Saya nyemput aja. Maaf-maaf. Tadi belum dijawab Pak ya. Karena saya belum nanya juga. Belum nanya juga tadi. Cuma karena dimulai dengan itu saya langsung potong. Iya. Saya mau tanyakan tadi kan Bapak tentang ada aturan-aturan yang bertentangan dengan pemerintah. Contohnya tentang COVID tentang vaksin. Kalau Bapak kan saya lihat tadi enggak COVID enggak vaksin Pak ya. Sementara kita kan ikutin aturan pemerintah. Nah itu Bapak menghadapi gimana Pak? Sebentar Bapak kan pegawai. Pegawai negeri. Tuhan siap dipecat. Iya. Enggak takut saya sama ini lagi. Enggak. Oh Bapak punya duit? Enggak. Bapak boleh cek uang saya di bank. Saya ada hidup tidak mengumpulkan uang. Saya hidup dari pengasihan Tuhan. Jangan kalian pikir saya seperti jenderal-jenderal. Enggak. Saya enggak punya. Betul-betul saya enggak punya. Tidak punya. Dan saya siap untuk meningkat. Saya siap jadi tukang sapu di gereja ini Pak. Masa iya saya nyapu di sini Bapak enggak kasih makan. Saya enggak akan nyolong Pak. Saya jaga dengan rawat ini. Saya memilih itu Pak. Berkenan kepada Tuhan. Harus dilatih Pak. Enggak bisa nanti Pak. Mulai dari sekarang. Mumpung masih belum ter kalau sudah tutup buku. Jangan main-main. Benar-benar saya bilang ini. Saya dulu mencuekan dengan kata Pak Pendeta saya yang penting percaya Yesus. Tanya Mama saya yang penting kamu percaya Yesus. Tapi kita duduk-duduk nongkrong di mal ngopi-ngopi cantik. Enggak bisa. Mahkota kehidupan itu mulia. Kita harus bayar dengan nyawa kita. Makanya bilang kasih yang terbesar adalah ketika seorang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Itulah contoh Yesus yang adalah sahabat kita yang sejati. Jangan main-main. Jadi bukan karena saya berani sosokan Pak. Karena saya tahu kebenaran. Kenapa itu saya tidak ini Pak? Karena apa? Firman Tuhan yang mengatakan tubuhmu adalah baik roh kudus. Roh yang diam. Jadi jangan dipikir diam. Mana ini disini? Jadi ketika saya begini Bapak pukul Bapak saya sedang merusak baik roh. Harusnya saya apa? Begini. Maaf ya Pak. aku mengasihimu. Tidak ada kasih dengan pukul. Hanya Tuhan yang boleh pukul kita. Kita tidak berhak menghakimi orang. Dunia ini menghakimi orang. Kita hidup dari sistem surgawi. Nafas kita ini dari sana. Lalu mereka menentukan hidup mati kita. Lihat sekarang banyak yang meninggal. Tidak dibuka saja kenapa? Karena media mereka kuasai. Sekali lagi media mereka punya. Dia selalu pakai media untuk apa? Sehingga yang mengomong-omong. Kita cuma dengar dia mengomong-omong. Nggak taunya dia apa. Dia dikandang. Kita yang oon. Kenapa? Karena tidak mengenal kebenaran. Sehingga kita tidak merasa bahwa kita berkuasa. Kalau kita tahu kita berkuasa. Kita tolak semua itu. Karena itu adalah penyembahan berhala. Kenajisan bagi Allah. Jangan ada ilah lain padamu. Baca diulangan. Ulangan 20. Yang menyerupai aku. Betul? Lah kenapa kita ini? Apalagi menggantikan otoritas Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Yang akan menggaji kita. Karena kerja. Tuntutan kerja. Iya makan loh. Bos kita punya tanggung jawab sama dia yang disana. Bukan sama dia yang nyuruh-nyuruh. Orang dia orang berdosa. Tujuannya apa? Dapat cuan dia. Hatinya tidak tulus. Paham sampai sini. Jadi kalau Bapak perintah sama saya Bapak belum menjadi orang benar saya tidak akan dengarin. Saya takut sama dia yang menghapuskan dosa saya dan memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Itu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Apalagi Pak? Sudah cukup Pak? Dijawab Pak. Sudah cukup. Kasih tepuk tangan dulu buat Kak Supri. Selesai Pak ya? Selesai. Tidak ada yang susah dalam Tuhan. Yang susah itu apa? Kitanya yang manja. Kita ini baru punya kekuatan 10%. Belum kita apa-apakan kita sudah menyerah. Akhirnya apa? Menyerahkan hati kita untuk dikuasai. Kekuatan kita itu 100%. Tetapi dunia ini memberikan kita cuma 5%. Lewat apa? Conscience. Pikiran sadar. Lewat ilmu material. Yang kelihatan. Ini cuma 5%. Padahal yang 95% dikuasai oleh alam bawah sadar. Makanya mereka memainkan apa? Sugest. Sugesti. Sugestinya kena drop side. Diputusin. Sakitnya itu disini. Mereka bilang apa? Kutipu kau. Itu mereka dalam hati. Makanya mereka jadi kaya-kaya sekarang. Orang jadi susah hidup. Cuma mereka tidak akan berani untuk ini. Iblis itu takut pengecut. Lawanlah dia makanya iblis akan lari. Cuma dia tidak mau berhadapan. Dia selalu bermain di belakang. Makanya dibilang apa? Ada udang di balik batu. Tanya kenapa sih ada begini-begini? Kenapa namanya harus covid? Kenapa tidak namanya Kang Agus? Kang Dadan? Nah, nak. Kenapa? Karena mereka punya istilah disitu ada maknanya. Oh, dia ke Indonesia ke apa? Oh, naik pesawat Amerika. American Air. Atau China Air kah? Atau Lufthansa kah? Kritis lah bertanya. Mendaratnya di mana? Barang itu. Ini iris kuping saya. Tidak ada satupun yang bisa ngomong. Karena itu apa? Itu hanya dalam konsep imaginer. Barangnya kagak ada. Biar Bapak lebih percaya aja. Ini kotor ya. Saya tidak akan pernah mati kalau Tuhan belum panggil saya. Karena tugasku belum selesai. Jadi jangan takut mati. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan kita mati kalau Tuhan bilang cukup nanti diterusin lagi sama Pak Sirus. Nanti diterusin lagi sama Bapak. Gak usah kita maksain diri. Hampai selesai. Gak usah. Lakukan saja bagian kita. Gak usah pusing. Percaya sama saya. Selama nafas kita masih ada Tuhan akan memberi makan kepada kita. Yakin? Apa saja. Cuci piring kek. Macul itu kek. Ngari belut kek. Gak akan mati. Karena Tuhan kasih akal budi yang untuk kita pakai untuk memuliakan dia. Bukan akal budi untuk tidak mempermuliakan dia. Seperti yang selama ini diajarkan oleh guru-guru palsu. Guru palsu itu apa? Dia kejar apa? Uang. Jadilah dia palsu. Makanya kenapa? Banyak saksi-saksi yang dipakai untuk menyatakan saksi palsu disebut dia ahli tetapi dia terima uang apa kemauan yang bayar dia dia ikutin. Jelas? Jadi mereka yang ngomong-ngomong cek rekeningnya pasti banyak. Siapapun dia yang ngomong. Banyak rekeningnya. Kalau dia yang ngomong dia paling getol artinya apa? Yang namanya bos paling lebih gede. Betul gak? Gak akan dia capek-capek ngejar-ngejar manusia kalau gak ada dia punya. Makanya sekarang ini Korea jangan hati-hati. Inilah tanda cinta kan mamon. Dia selalu bermain dengan simbol. dan sebagainya. Baik pak. Saya rasa sudah ya. Cukup ya bapak ibu saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat bapak komjen polisi dokter Andes Dharma Pong Rekun. Kita semua diberkati. Amin. Hidup dengan roh apa yang mau disomongin di belakang saya udah rasa. Jadi kalau orang dia peka melihat wajahnya. wajahnya sebel gak? Wajahnya menerima gak? Bapak nanti pelan-pelan rasakan. Bapak masuk ke rumah orang ke ruang kerjanya kalau dia gak bisa terima. Bapak dia gak usah ngomong. Bahasa psikologi dibilang gestur. Enggak. Spiritnya dia gak bisa tipuin. Ya. Gitu. Jadi ujilah setiap roh dan cari yang damai sejahtera. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat bapak komjen polisi Dr. Randes Dharma Pong Rekun. Baik Bapak Ibu Saudara.